Presiden Jokowi kesal banyak korban jiwa berjatuhan saat tragedikan juruhan. Presiden pun meminta kementerian PUPR mengaudit seluruh stadion di Indonesia. Presiden menegaskan keselamatan penonton harus menjadi yang utama. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3. Untuk memperbaiki, baik itu yang namanya pintu, pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Jokowi mencotohkan standar sebuah stadion yang layak seperti Gelora Bung Karno. Stadion GBK setelah selesai direnovasi, kini telah memenuhi standar internasional sesuai aturan FIFA. Presiden Jokowi memerintahkan hasil audit stadion ini bisa selesai dalam satu bulan, sehingga bisa segera dilakukan perbaikan. Atas tragedi kanjuruhan, Jokowi mengatakan FIFA siap membantu memperbaiki manajemen yang ada. Kalau kita lihat di GBK, dengan penonton 80 ribu orang, dibuka 15 menit semuanya sudah bisa keluar. Sama, saya kira standar-standar itu yang harus kita miliki. Dan, pada saat saya berbicara hari Senin, ataupun dengan Presiden FIFA, Jani Infantino, beliau menyampaikan, FIFA siap untuk membantu memperbaiki manajemen yang ada. Janganlah,